Sudah lihat ya. Nah ini dia ya. Kemudian dibuang ke halaman gereja. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sengaja saya buat dan memperlihatkan sebuah video bagi saudara seiman di awal video ini. Ini adalah percobaan. Di mana kita semakin mendekat kepada Natal. Dan di video ini saudara ada dua orang mencoba untuk membuang BOM, Molotov, ke dalam halaman gereja. Jadi tujuannya ya untuk apa saudara? Supaya gedung itu bisa dilahap si jago merah. Saudara lihat video ini. Saya mengajak saudara seiman untuk lebih berwaspada menjelang hari Natal. Sepertinya sudah mulai bermunculan saudara ya. Nah saudara lihat ya. Nah ini ada dua orang. Kemudian sepertinya dia sudah menyalakan ya karena namanya Molotov. Saudara lihat ya. Nah ini dia ya. Kemudian dibuang ke halaman gereja. Saudara lihat ya. Saudara bisa silahkan untuk menser. Agar mungkin ya pihak penegak hukum bisa melirik atau melihat ini dan bisa memproses saudara. Karena menurut yang saya dengar dari channel Bang Luis Prasetyo, pihak gereja sudah melapor tetapi sepertinya tidak digubris. Nah ini terbaru saudara. Ini kalau tidak salah dua hari yang lalu. Juga diupload oleh Tan Paragi. Saudara lihat sendiri ya. Ini masih menyala loh ya. Masih. Semakin dekat kepada hari Natal, maka mulai saudaraku ya. Mulai ya. Ini saya juga bingung ya. Waktu melihat video ini saya agak sedih. Ini ada orang yang melihat ya. Ada orang melihat dan berusaha untuk memadam saudara ya. Saya sedih waktu lihat ini. Kalau ada orang-orang yang berhati jahwit ya. Ini tujuannya saudara supaya gedung itu bisa apa? Dilahap ya. Sijago. Karena itu kita perlu waspada. Kita perlu banyak berdoa. Di live saya juga tadi pagi saya berdoa bagi saudara-saudara saya iman. Saudara mengambil kesempatan, ambil waktu untuk berdoa bagi bangsa kita, bagi anak-anak Tuhan Yesus, bagi hamba-hamba Tuhan. Nah saudara ya, lihat ya. Masih terang ya. Karena ini kan dirakit, kemudian ada bahan-bahan yang bisa mudah dimakan oleh atau dilahap oleh A saudara. Silahkan saudara ya, ramaikan. Sekaligus juga kalau sekiranya orang 01 di bangsa ini melihat ini saya ingin bersuara. Pak, sebagaimana pidato perdananya yaitu untuk menyatakan dan berlaku adil untuk semua. Tidak membeda-bedakan. Pak, lihat ini sekarang ada Nenon untuk sebuah tempat beribadah. Ini GPDI, saudara. GPDI Ora et Labora di Bandung. Di sini tertulis alamat lengkapnya. Nah, ini lumayan lama loh saudara ya, nyalanya. Ini bisa berapa menit ya. Nah, kemudian ada orang yang berbaik hati ya, untuk mencoba, ah ini saudara ya, memadamkan. Nah, itu, itu dia. Nah, ini berbaik hati ya. Nah, itu ya. Beberapa kali di siram, akhirnya padam, saudara ya. Nah, itu ya. Wow. Terharu dengan orang ini. Airnya banyak sekali ya. Ya. Orang yang membuang ini, saudara, saya bingung ya. Kok ada orang-orang seperti ini punya tujuan-tujuan jahuit. Ya. Apa yang ada di kepala mereka, saudara? Apakah ini diajar? Ya. Kok tiba-tiba bisa bermaksud-maksud yang ya, seperti itu, saudara ya. Ini mengerikan sekali. Ya. Mengerikan sekali. Saya hanya ingin mau berkata kepada saudara seiman. Lewat kejadian ini kita mesti lebih waspada. Lewat kejadian ini kita mesti lebih berhati-hati. Dan terlebih berdoa kepada Tuhan yang benar. Yang menciptakan langit dan bumi. Kita memang umat minor. Mungkin tidak punya daya. Tetapi kita berdoa. Kekuatan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Biar Tuhan yang membela, saudara. Dan kita juga tetap berdoa bagi mereka. Yang punya hati jahuit. Ya. Agar mereka sadar. Dan bertobat, saudara ya. Dan juga saya melihat di sebuah TV nasional ya. Seorang berkelamin wanita. Menggunakan kerudung. Masuk di dalam gereja katolik, saudara. Dan setelah diperiksa ternyata jatuh dari tangannya. Bukan sendok, saudara ya. Tetapi sesuatu yang biasa untuk kupas-kupas bawang gitu ya. Saudara paham ya. Nah. Maka itu kita mesti banyak berdoa. Menjelang hari Natal. Kita juga harap pemimpin kita bisa menuntaskan. Ya. Kasus-kasus yang aneh-aneh seperti ini di bangsa ini. Karena saya juga sampai sekarang masih bingung kok ada terus, saudara. Ada terus ya. Ada terus ya. Nenon ya. Nenon ya. Apa yang ada di otak mereka. Terus maksudnya apakah ini diajarkan gitu loh. Dan kita gak tau dari mana mereka, saudara. Itu yang membuat saya sampai bingung gitu. Karena ini kan sudah nyata-nyata sebuah aksi yang tidak dibenarkan. Anak bocil pun tau, saudara, bahwa ini sesuatu bisa membah. Membah. Yahakan. Gitu loh ya. Silahkan saudara ramaikan agar mungkin bisa tembus ke pihak. Pengamanan. Karena sekali lagi menurut Bang Louis Prasetyo. Sudah dilaporkan tetapi tidak ada respon. Dari Louis Kondasala dia bilang tidak digubris. Ya. Why, saudara. Kalau kita tidak diperhatikan kita berdoa saja. Biar Tuhan yang berperkara dengan mereka. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.